Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibilang jaga. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudah. Yang berjalan kemana arah matangin berjalan, untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar. 12 juta rupiah dari saya dalam uang kad game. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, aramat angin membawa saya bersama. Pemirsa, Timekeeper, Ajudah, dan satu anggota BRIMOB. Tunjuk kawasan Kampung Waru, Parung, Bogor. Kisah datang dari seorang penebang pohon, rela menggadaikan mesin gergajinya untuk mengobati dirinya sendiri. Dan itulah penyebabnya. Sampai sekarang, beliau memiliki pendapatan semakin menipis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Minta uksahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, Bapak Bambang. Kayunya ditaruh dulu. Silahkan kemari. Topiknya dicopot dulu, Pak. Iya, terima kasih banyak. Nama saya Bambang. Umur 48 tahun. Pekerjaan saya penebang kayu. Tadi siang saya lagi memotong-motong kayu. Datang Mr. Mane. Ini Bapak sebagai penebang pohon. Iya, Pak. Bapak sudah dapat izin belum untuk penebang pohon di sini? Dari yang punya, Pak. Yang punya tinggal di mana? Ini, Pak. Bapak, menebang memakai mesin atau manual? Kalau kemarin memakai mesin, Pak. Iya. Sekarang? Sekarang kita pulih, Pak. Jadi, jangan menebang orang lain. Jadi, saya ngerapin kayu-kayu bakarnya, Pak. Sampai ke sini-sini, Pak, ya? Ini kayu-kayunya. Ini maksudnya kayu ini tidak terpakai? Atau bagaimana? Kok bisa berpisah sangat jauh sekali, Pak? Kan jauh, Pak. Dari sana rupiah-rupiah. Pohon tinggi berapa meter? 12 meter. 12 meter. Ini sekali menebang. Bapak, berapa penghasilannya? Ada harian, Pak. Untuk satu pohon, satu hari? Enggak juga, Pak. Kalau pohon negeri ini, kan ini dari kemarin, Pak. Oke, baik. Perharinya berapa? Kalau... Nama dari sini dari saya, 80 ribu, Pak. Mesin itu kan berarti Bapak membutuhkan bahan bakar? Iya, Pak. Bersihnya berapa kalau pakai mesin? Ya, pokoknya saya terima dari yang membayar saya, 150 ribu, Pak. 150 ribu? Iya. Sekarang Bapak kan tidak punya mesinnya. Mesinnya memakai, punya orang lain. Lalu, Bapak di sini bertugas untuk merapikan kayu-kayu yang sudah masuk kebun orang, Pak. Yang sudah masuk kebun orang. Dibayar 80 ribu. Iya. Mesin itu kemana, Pak? Digadai, Pak. Kemarin kan sakit kencing batu, Pak. Iya. Buat nyabut batu, Pak. Digadai berapa, Pak? Digadai 2 juta. Berarti ini, Bapak punya penghasilan sangat berkurang sekali dong dengan menggadaikan mesinnya? Ya, habis itu gimana, Pak. Emang yang penting kan ada pemasukan saja daripada tidak sama sekali, Pak. Kesehatan memang nomor satu. Maka dari itu kesehatan itu mahal sekali harganya. Bapak sudah mencoba untuk mencicil, untuk mengembalikan mesin gergajinya lagi? Belum, Pak. Itu kapan digadai kan? Bulan 3 saya operasi. Lalu bulan 1, Pak. Apa yang Bapak rasakan mengalami kencing batu, Pak? Bapak luar biasa, Pak. Sakitnya, Pak. Sakitnya di saat buang air kecil? Buang air kecil juga. Semuanya? Semuanya? Tahu tidak penyebabnya apa, Pak? Bapak bisa menghidap penyakit itu? Bapak dokter mekerja keras, Tuhan. Kurang minum, Pak. Bapak menggadaikan mesin gergajinya berbunga atau tidak? Enggak, Pak. Enggak? Bapak gadaikan kemana? Sama-sama toko kayu, Pak. Bapak kecewa tidak harus menggadaikan mesin gergajinya? Enggak, Pak. Soalnya kan buat keputusan saya. Istri anak tidak marah dengan cara Bapak menggadaikan mesin gergajinya, Pak? Istri yang ngasihnya, keluarkan dia, Pak. Istri? Iya, daripada saya yang gak bisa keluar dari rumah sakit. Makin lama, makin lama, Pak. Makin hari, makin lama. Iya, betul. Memang Bapak tidak punya BPJS? Waktu itu lagi, itu belum, Pak. Anak ada berapa semua? Anak ada tiga. Tiga, tiga-tiganya sekolah atau tidak? Yang dua, dua rumah tangga. Ya. Yang kecil, yang masih pagi, Pak. Oke. Yang dua, yang sudah berumah tangga, membantu Bapak tidak? Jadi juga kan sama pekerjaan juga. Sama pekerjaan, ya. Kadang-kadang dibangun, kadang-kadang ada dapet atau tidak. Sekolahnya sampai mana, Pak? Pertama, SMP. Sama, yang kedua juga, SMP juga. Jadi Bapak di sini harus berpikir ulang lagi. Anak yang pengen terakhir ini, jangan diberikan pendidikan hanya SMP saja. Anak kamu, dok, Pak. Karena hasilnya sudah terlihat. Nanti seperti kakak-kakaknya. Iya, Pak. Yang pendapatannya pas-pasan saja. Bapak mau kan anak yang pengen terakhir pendapatan besar, Pak? Satu bulannya sampai 10 juta? Pengen, Pak. Mau kan? Tapi di sini Bapak mempunyai tugas nih. Bapak harus mengembalikan mesin gerai gaji Bapak. Iya. Bapak tidak mau mencoba menyisihkan dari 80 ribu yang Bapak dapatkan karena Bapak tidak mempunyai mesin gerai gaji? Kadang-kadang buat di rumah saja kan kurang, Pak. Terus kan punya emak kan lagi sakit juga, Pak. Nggak bisa jalan di rumah. Ibu kandung atau ibu mertua? Mertua, Pak. Mertua. Masa ngikutin dia, Pak. Sakit apa? Nggak bisa jalan, Pak. Orang tua Bapak di mana? Di kampung, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tapi kemarin udah nggak dengar katanya longsor, Pak. Longsor? Di Tegal, Pak. Astaga. Sampai sekarang saya pengen kesongan itu nggak bisa, Pak. Tapi Bapak sudah menanyakan kabar orang tuanya? Sudah kemarin, Ibu. Buka pada nama adik saya, Pak. Sehat. Cuma tanah ke rumahnya. Bukan hancur, Pak. Rumahnya hancur. Iya, Pak. Bapak kampungnya di mana? Di Tegal, Pak. Tegal. Untuk menyisikan untuk naik bus ke Tegal, mengunjungi orang tuanya yang habis kena musibah, Bapak belum bisa? Sama sekali, Pak. Seringannya kurang. Pasti orang tua sedih sekali. Saya dapat musibah, tapi anak saya yang bernama Bambang, aku tidak datang ke sini. Di depan Bapak ini ada banyak kamera, Pak. Siapa tahu saja orang tuanya melihat. Meminta. Bapak sedang ngobrol sama saya, membahas soal kedua orang tua Bapak yang habis kena musibah tanah longsor. Mudah-mudahan dengan media ini, Bapak bisa mengutarakan atau meminta maaf kepada orang tuanya. Iya, Pak. Ibu, Ma, Bapak, maafin saya, saya tidak bisa tidak bisa menunggu Bapak karena tidak punya ongkos. Bapak memang tidak punya suatu gebrakan, Pak, atau sebuah jalan yang baru supaya Bapak tidak bertahan di sini, terus. Padahal kan pengen, Pak, cuma tetapkan sama modal, Pak. Modal, ya? Iya, Pak. Bapak tidak punya adik, kakak, kerabat, sodara yang bisa dipinjamkan modalnya? Di kampung Tani, kisah, Pak. Ya, saya sungguh perhatikan ya, Pak, dengan kisah Bapak ini. Hikmahnya apa buat Bapak? Bapak mungkin saya harus berjuang lebih keras lagi? Atau bagaimana, Pak? Ya, sabar, Pak. Sabar. Pengen punya kelebihan aja, Pak, dari penghasilannya. Baik, saya sudah paham, Pak. Ajudan! Siap! Bapak, harapannya apa? Pengen punya modal, Pak, sama pengen ngobatin merdua, Pak. Sama pengen ketemu orang tua aja. Bapak mempunyai hati sangat mulia sekali. Mudah-mudahan, segala impian Bapak, harapan Bapak, semuanya bisa terwujud. Jadi, saya ucapkan selamat untuk Bapak Bambang berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan saat ini. Dari uang 80 ribu, ternyata Bapak dapat uang 12 juta rupiah, Pak. Jangan lelah menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Saya mau uang ini Bapak harus pergunakan untuk hal yang sangat penting. Bapak harus beli barang minimal lima jenis barang yang berbeda-beda. Beli sesuatu yang bisa dijual kembali, contohnya emas. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit saja, Pak. Selama di pasar, Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Dan satu anggota BRIMOB, Bapak Ari. Bapak Bambang akan aman selama di pasar. Bapak ingin mengobati mertua, mau pulang kampung. Anak paling musuhnya, jangan lupa seragam sekolah, buku tulis. Iya, Pak ya? Lalu Bapak harus mempunyai usaha yang baru. Nah, nanti dari emas itu, Bapak bisa jual kembali untuk mengambil mesin gergaji yang sudah tergadaikan. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Pak. Baik, jalan ke-3. Satu, dua, tiga. Bapak, selamat datang. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mana angkornnya, Pak? Mana angkorn? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sop, satu rumah. Sop, satu rumah. Maaf, 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 maaf. Ini yang marencang kegadein mesin. Oh, Bapak ini yang digadein mesinnya ke Bapak? Besinnya sekarang mana? Ada di rumah. Kalau dibayang sekarang, nanti bisa diambil ya, Pak? Oh, iya, udah. Berapa, Pak? Dua juta, dua juta. Sini, sini. Sini, dua juta setengah. Dua juta setengah. Dua juta setengah? Dua juta setengah? Katanya dua juta. Oh, nambah lagi. Nggak dikorting, Pak. Halo, Pak. Banyuin Bapaknya. Dua empat ya? Ya, boleh. Boleh ya? Mantap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, lima, enam, lima, empat, sepuluh, satu juta. Sop, agak, pat, manang, tupan, langur. Dua juta, satu, dua, tiga, empat ya? Terima kasih ya, Pak. Nanti diantar ya. Mesinnya dibalikin ya. Makasih ya, makasih ya. Makasih, ayo pa, ayo pa, ayo pa. Ayo pa. Itu, dito pa, dito pa, dito pa. Ayo pa, kita naik angkat pa. Kamu nga ada angkat kita naik wadus. Kamu ayo, ikan. Ayo. Ayo pa. Ayo pa. Ayo pa. Ayo pa.